Fakultas Hukum Alhamdulillah sehat Kita pada hari ini mendekati tahun-tahun politik nih Pak, tahun 2024 Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada podcast hari ini Dan mengenai situasi politik dan lain sebagainya nih Pak Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya susun sebelumnya Dan mungkin nanti Bapak tinggal langsung saja jawab pertanyaan tersebut Langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Bagaimana situasi politik dan sosial pada tahun 2024 Yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik Pak Baik, jadi kalau kita coba menganalisis situasi politik di tahun politik Sekarang ini memang cukup dinamis Apalagi terkait dengan pengaruh ya Pengaruh terhadap apa tadi Politik dan sosial Pak Sosial, ini sangat-sangat-sangat dinamis dan cukup Apa namanya Membuat setiap orang yang konsen terhadap Apa namanya Sebuah proses Ketata negara ini Apa namanya Ikut berpikir Sebetulnya Ini arah politik mau seperti apa Karena justru ketika berbicara tentang Pengaruh terhadap kondisi sosial Ini sangat berpengaruh sekali sebetulnya Karena Ketika berbicara tentang momentum Atau momen politik melalui proses demokrasi ini Ini adalah sebuah momentum yang diharapkan oleh seluruh warga negara Untuk mampu kemudian berubah kondisi dari yang dipandang Kurang begitu baik menjadi lebih baik Kemudian dari situasi politik dan sosial itu Pak Bagaimana pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan publik? Pengaruhnya sangat besar sekali sebetulnya Maka disini di tahun politik ini Ada harapan-harapan dari masyarakat Terjadinya sebuah perubahan yang memang dipandang Akan lebih mempengaruhi kondisi sosial Baik dari aspek Apa namanya Ekonominya Sosialnya Hukumnya dan sebagainya Berarti sangat mempengaruhi sekali ya Pak? Sangat mempengaruhi sekali dan memang Apa namanya Kebijakan yang akan muncul itu Tergantung dari Sebetulnya siapa yang akan Apa namanya Menduduki Tahta Kekuasaan yang Yang nanti itu sebagai pembuat kebijakan Sebagai dasar untuk membuat sebuah kebijakan Namun lagi-lagi Sebetulnya secara umum kita bisa melihat Ketika pada akhirnya nanti Siapa yang duduk Bagi orang-orang tertentu Sudah bisa memperkirakan sebetulnya Ketika si A yang duduk Kemudian regulasinya akan seperti ini Ketika si B duduk Kemungkinan regulasinya akan berbeda dan sebagainya Secara gari besar bisa ditebaklah Tinggal persoalannya Bagaimana masyarakat kemudian bisa menentukan pilihannya Sesuai dengan apa yang dia Harapkan kondisi ke depan Selanjutnya ini ada pertanyaan lain Pak Apa saja isu-isu utama Yang diharapkan menjadi fokus Dalam debat dan perdebatan Mengenai kebijakan publik Pada tahun politik mendatang Pak Isu-isu yang Cukup Apa namanya Menjadi perhatian utama Salah satunya tadi saya katakan Momentum politik 2024 nanti apakah Mampu melakukan sebuah perubahan Atau tidak Itu yang menjadi isu Kemudian di samping itu Juga ada isu lain terkait dengan masalah Apa namanya Sikap politik Dari masing-masing capres Sikap politik masing-masing capres Yang nanti akan Apa namanya Berdampak kepada Kebijakan-kebijakan yang akan diambil Atau yang akan dilakukan Dalam bahasa lainnya ya Bagaimana nanti politik hukum Yang akan dilakukan Dikaitkan dengan isu-isu yang sekarang Ada satu hal yang cukup Apa namanya Membuat masyarakat kebingungan Ketika Kembali muncul Apa yang namanya Politik identitas Nah isu politik identitas ini cukup Kencang nih Sangat-sangat kencang ya Kencang Artinya Masyarakat harus diberikan Berikan politik Apa itu politik identitas Karena pada dasarnya Kalau menurut hemat saya Ketika berbicara politik identitas Memang 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 harus Harus ada identitas Karena ketika tidak punya identitas ya Bagaimana orang bisa Bisa apa namanya Dibedakan antara Satu kelompok dengan kelompok lain Kan gitu Yang jadi persoalan politik identitas ini Jangan sampai kemudian Dijadikan sebagai alat Untuk Menggiring masa Itu kan Toh pada akhirnya Kemudian Setelah dia jadi Malah tidak Apa namanya Tidak 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 sesuai dengan apa yang diharapkan Masyarakat tadi Jadi Yang Yang salah Di identitas tadi Memanfaatkan identitas Untuk kemudian Mengumpulkan Atau mendapatkan dukungan Nah secara Secara Politis Sah-sah saja Tapi ketika kemudian Dia diberikan kekuasaan Kemenangan Ya Apa yang menjadi harapan Masyarakat pemilihnya Ya tolong Untuk Diperhatikan Dan dijalankan Jangan sampai Politik identitas ini Hanya sebagai alat saja Untuk mendapat dukungan Itu yang Yang salah sebetulnya Tapi kalau Bicara identitas ya Setiap orang harus punya identitas Kelompok punya identitas Bahkan Indonesia pun punya identitas Dan itu merupakan ciri Sebuah komunitas Sebuah entitas Yang Malah justru mendapatkan Sebuah tempat tersendiri Ketika dia tidak punya identitas Ya Bagi yang membuatkan tempat Iya Indonesia punya identitas Mutlak Sehingga Indonesia bisa dihargai oleh negara-negara Lain Lain Begitu Nah Kalau diurutkan nih Pak Isu-isu yang Urgen gitu Di Indonesia Apakah itu bidang pendidikan Kesehatan atau apa Apa yang menjadi Yang harus diperdebatkan Yang urgent di bidang Kalau menurut Bapak gitu Ya Kalau diurutkan Apa dulu nih Yang mendesak Untuk dilakukan perbaikan gitu Apakah dari segi pendidikannya Kesehatannya Atau Apa Kalau menurut pandangan Bapak Jadi kalau Berbicara tentang Mana yang prioritas Ketika mau melakukan Sebuah perubahan Ya Tentunya Semua menjadi prioritas Itu hanya mungkin Kaitannya Apa Kaitannya dengan masalah Kemampuan ya Kemampuan negara Untuk kemudian Membiayai Semua Semua Kebutuhan-kebutuhan Yang tadi dipandang prioritas Pendidikan prioritas Ya Ekonomi prioritas Kesehatan prioritas Politik pun prioritas Tapi kalau boleh Saya urut ya Yang penting Dan utama Adalah ekonomi Karena dari Tingkat daya beli Ekonomi masyarakat Yang tinggi Masyarakat akan Mampu Dengan sendirinya Apa namanya Membiayai Keluarganya Salah satunya Untuk bisa Menginyam Pendidikan Nah Dari pendidikan tadi Otomatis Orang yang Berpendidikan Akan memiliki Mindset Cara berpikir Yang lebih Moderat Yang lebih Komprehensif Sehingga Masyarakat Dengan sendirinya Akan Mampu Untuk mandiri Tidak selalu Bersandar kepada Bantuan Jadi kalau Mau diurut Ya pertama Adalah ekonomi dulu Kemudian Setelah ekonomi baru Kemudian pendidikan Secara otomatis Kesehatan Kemudian Hal-hal yang lain Di luar itu Akan ikut Baju ya Jadi antara ekonomi Dan pendidikan ini Memang harus Dua-duanya Harus berbalangan Karena tadi Ketika berbicara Tentang Budaya politik Khususnya Di daerah kita Di Majalengka Ini lebih-lebih Condong Masyarakat Majalengka Itu menganut Budaya politik Parokial Nah kenapa Muncul budaya politik Parokial Ya tadi Karena Tingkat pendidikan Rendah Daya belinya Rendah Itu kan Otomatis Ini sebagai Lahan subur Bagi Terbentuknya Sebuah budaya Politik Budaya politik Parokial itu kan Budaya politik yang Paling rendah Dan itu Ditimbulkan Atau muncul Atau terbentuk Ketika Sumber daya Manusianya Dan ketika berbicara Kualitas Sumber daya Manusia rendah Ya faktornya Tadi Makanya di dalam Di dalam Apa namanya Kontek Indeks Pembangunan Manusia itu kan Dari mulai Tingkat Daya Ekonomi Kemudian Pendidikan Kesehatan Nah ketika Berbicara Pendidikan kan Berbicara tentang Angka rata-rata Lama sekolah Berbicara tentang Ekonomi Tingkat daya beli Berbicara tentang Kesehatannya Angka harapan hidup Kan gitu Jadi tiga poin Ini yang Sangat Yang sangat Penting Untuk menjadi Perhatian Utama Bagi Pemerintah Baik pemerintah Pusat Maupun pemerintah Daerah H-h-h yang lain Sebetulnya Hanya sebagai Apa namanya Faktor Penambah saja Jadi yang penting Ekonomi Pendidikan Kesehatan Baik Pak Kemudian kita lanjut Kepertanyaan selanjutnya Pak Bagaimana Keterlibatan Mahasiswa Dan masyarakat Dalam menyuarakan Kepentingan mereka Terhadap kebijakan publik Di tahun politik 2024 Mahasiswa Selayaknya Menjadi Kelompok Apa namanya Kelompok Pembaharu Mahasiswa Berada di posisi Yang cukup strategis Untuk kemudian Bisa melakukan Sebuah langkah-langkah Apa namanya Menuju ke arah Yang lebih baik Disamping Manusia Apa maaf Disamping mahasiswa Memiliki Kecerdasan Yang Melebihi Daripada Masyarakat yang lain Yang tidak kuliah Kemudian ada juga Wahana Atau wadah Untuk mengekspresikan Melalui berbagai Organisasi Ormawa Organisasi mahasiswa Ataupun Organisasi yang ada di luar Nah Jadi Kiprah mahasiswa ini Sangat besar Dan cukup strategis Untuk mampu Apa namanya Memberikan kontribusi Yang besar Terhadap Perubahan Pemerintahan Ya kita ambil Contoh saja Reformasi 98 itu kan Diakui Tidak diakui Dan memang Itu sebuah Kenyataan Mahasiswa sangat Berperan Terjadinya sebuah Reformasi Di tahun 98 Jadi kalau ditanya tadi Bagaimana Kiprahnya Perannya Ya mahasiswa sangat Sangat diharapkan Kiprahnya Dan sangat besar Perannya Dan cukup strategis Apalagi sekarang Ada wacana Bukan wacana Ya memang Kalau tidak salah Mahkamah Konstitusi Yang memberikan Oh ya Mahkamah Yang apa Membolehkan Untuk Membolehkan Untuk Kampus Membuka ruang Untuk Nah Ini saya sangat Setuju sekali Dengan Apa namanya Keputusan tersebut Sehingga Mahasiswa diberikan Kebebasan Untuk menilai Ya Itu terhadap Calon-calon Nanti Kalau Dimungkinkan Berkembang Bukan hanya Calon presiden Calon-calon Menur Calon bupati Sekalipun Kemudian nanti Dipersilahkan Untuk Datang ke kampus Mengkampanyekan dirinya Atau menjuapisi misinya Mahasiswa yang menilai Di situ Nah ini sebetulnya Sejarah baru Ya Bagi Perpolitikan Indonesia Bagi sistem Regulasi Indonesia Terkait dengan Masalah Calon itu Calon pejabat publik itu Untuk kemudian Bisa dinilai oleh Mahasiswa Nah kemudian pak Bagaimana peran media sosial Dalam mempengaruhi Pandangan masyarakat Dan partai politik Terhadap kebijakan publik Yang diusulkan Lagi-lagi Kalau berbicara media sosial ini Kan sebuah Sarana yang Cukup ampuh Ya Cukup ampuh Untuk bisa menggiring Opini Terlebih lagi Tadi saya katakan Ketika berbicara tentang Sumber daya manusia Indonesia ini kan Rata-ratanya Di bawah Rendah ya pak Ya Kalau tidak salah Saya melihat Rilis BPS itu Angka rata-rata Lama sekolah Perluk Indonesia itu Kisaran 9,8 tahun Atau berapa ya Kalau tidak salah Yang terakhir saya lihat Artinya Itu bahas Tingkat SMP Tingkatan SMP Nah ketika berbicara Tentang tingkat Pendidikan yang rendah Otomatis Itu menjadi Sebuah Apa namanya Sesuatu yang Menghambat Cara berpikirnya Nah ketika Mendapatkan informasi Melalui media Orang yang Sumber daya manusianya rendah Akan cepat sekali Untuk menanggapi Atau menerima Informasi Ada di media Ditelan bulat-bulat Ya Pak Ditelan bulat-bulat Betul Tidak di crosscheck Kebenarannya Betul Sementara ketika Berbicara tentang Politik Itu kan Manuper-manupernya Luar biasa Dan itu Sah-sah saja Dilakukan Hanya persoalannya Ketika berbicara tentang Apakah Kejadian yang Disampaikan di media Itu betul Atau tidak Kemudian Apa namanya Nyata atau tidak Masyarakat Tidak bisa Membedakan Mana itu Yang benar-benar Tidak Makanya Di era Pemerintahan sekarang Maaf Di beberapa tahun Politik Di beberapa Tahun kebelakang ini Peran media ini Berpengaruh sekali Untuk menjadikan Seseorang Calon itu Jadi atau tidak Sehingga Sehingga Apa namanya Banyak yang kemudian Menggunakan Sarana media ini Untuk Menggiring opini Dari yang tadinya A bisa jadi Z Dengan media Sebaliknya Yang Z bisa jadi A kan gitu Itulah Apa namanya Besarnya peran media Untuk membentuk Opini Publik Disitu Makanya dulu Saya lupa Lupa Siapa Maksim Yang dikeluarkan oleh Siapa Siapa Saya lupa Tokohnya Tapi yang jelas Pernah menyatakan Bahwa Siapa yang menguasai Informasi Dialah yang Menguasai Dunia Sampai sekarang Itu masih 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 Tetap Berlaku Apalagi Di Negara-negara Berkembang Yang notabene Sumber daya manusianya Masih Akan mudah sekali Terpengaruh oleh Informasi Media Yang belum tentu Kebenarannya Itu yang pertama Yang kedua Ini menjadi Lahan sumur Bagi para Bazar lah Kalau dikatakan Para bazar Itu kan Untuk kemudian Mencari keuntungan Di situ Itu kan Untuk menjadikan Sebagai lahan Kehidupannya Kemudian Berafiliasi Terhadap Salah satu calon Kan gitu Dan itu Tidak bisa lagi Dipungkiri Faktanya Memang itu Terjadi Kadangkala Pendukung calon A Menjelekan Pendukung calon A Yang lainnya Calon yang lainnya Ya Pak Betul Seperti itu Betul sekali Dan memang Memang Para bazar ini Memang dipelihara Untuk itu Dan dibayar Untuk itu Kayak gitu Jadi Kalau masyarakat Yang kualitas Inteleknya Masih rendah Cepat sekali Untuk Apa yang namanya Ter Tergoyahkan Betul Betul Dan bukan tergoyahkan lagi Bisa Bisa langsung Balik kanan Bisa langsung Balik kanan Seperti sekarang aja nih Kontek yang sekarang Lagi rame Di tingkat Perpolitika Nasional Manuper-manuper Yang dilakukan oleh Misalkan Salah satu calon Kemudian harus Pindah ke calon Yang lain Atau mendukung Partai yang lain Ini kan menjadi Konsumsi yang luar biasa nih Padahal pada Kenyataannya Apakah ia nanti Endingnya seperti itu Atau hanya Manuper saja Kan gitu Iya betul pak Nah ini kan Pengaruh media sosial Luar biasa Bisa membalikan Fakta Merah bisa jadi putih Putih bisa jadi merah Nah Peran mahasiswa disini Kembali ke pertanyaan Kadi Peran mahasiswa ini Sebetulnya Sangat diperlukan Secara tidak langsung Memberikan pendidikan politik Kepada masyarakat Jadi kalau tadi Keberadaan mahasiswa Dalam konteks Perpolitikan nasional ini Sangat besar Untuk mampu Mencerdaskan Masyarakat Dalam aspek Aspek politik Sebetulnya itu Fungsi Fungsi pendidikan politik itu Bukan di mahasiswa Gitu kan Tapi ada di partai politik Ada di pemerintah Kan gitu Ada di anggota legislatif Itu kan Melalui Memelalui kegiatan-kegiatan Resesnya Kemudian kegiatan-kegiatan Musrennya Gitu kan Dalam konteks Dalam konteks Menampung aspirasi Disitu sebetulnya ada peluang Bukan ada peluang Peluangnya besar untuk Secara tidak langsung Langsung dan tidak langsung Menyampaikan pendidikan politik Karena pada saat Dilakukan reses Dilakukan mus Sawarah perencanaan pembangunan Disitu ada ruang Yang dibuka luas Untuk melakukan Apa namanya Komunikasi dua arah Antara masyarakat Dan Atau tokoh-tokoh yang mewakili Dengan Anggota legislatif Atau Pihak eksekutif Nah Sebaiknya itu dilakukan Jadi tugas yang utama Sebetulnya Disamping partai Kemudian Pemerintah Eksekutif Kemudian Anggota legislatif Itu ruangnya Untuk memberikan Sebuah pendidikan politik Sehingga Masyarakat Tahan betul Ya salah satunya Ketika berbicara tentang Pemilihan Anggota Legislatif Nah Calon itu Itu diberikan Diberikan Keleluasaan Ketika bertemu Untuk kemudian Menyampaikan Ide-ide Gagasan-gagasannya Yaitu Kepada masyarakat Secara langsung Dan sekaligus Disitu Menyampaikan Tentang Apa itu Fungsi DPRD Gitu kan Atau Fungsi legislatif Kalau di kabupaten Fungsi DPRD Kemudian Apa yang namanya Hak budget Kemudian Hak legislasi Ada juga Hak controlling Sampai sejauh mana Itu perlu disampaikan Kepada masyarakat Bahwa yang dimaksud Hak legislasi Ini Ini loh Gitu kan Bahwa Anggota Dewan ini Kalau nanti Saya jadi Gitu kan Maka tugas kami Ini loh Membuat sebuah Regulasi Berbentuk peraturan daerah Yang mana Perda itu Disusun Berdasarkan pada Kepentingan-kepentingan Publik Yang dulu Yang sekarang Pada saat Melakukan Apa namanya Kampanye Ditampung Itu kan Salah satunya itu Kemudian Hak budget Apa itu hak budget Sampaikan juga Kepada masyarakat Sehingga masyarakat Tidak anuntut Kepada calon Begitu juga Hak pengawasan Nah Karena Sebagian besar Masyarakat Tidak paham Dengan Fungsi Legislatif Berdasarkan Peraturan Sehingga Mereka malah Menyampaikan H-H yang Diluar Kewenangan Yang tidak seharusnya Dilakukan Yang seharusnya Dilakukan Dengan Memenuntut Untuk Perbaikan A, B, C Gitu kan Oke Bapak Ibu Saya dukung Sebagai Calon Anggota Legislatif Tapi tolong Perbaiki Musyola Tolong Buatkan Jalan Bikinkan Jembatan Sebagainya Itu kan Diluar Ketika Berbicara Tentang Budget Yang dikeluarkan Otomatis Si calon Anggota Legislatif Itu kan Kebingungan Ketika Tidak Diikuti Kemauannya Tidak dipilih Tidak Wah Saya tidak Dipilih Tapi ketika Kemudian Saya harus mengikuti Biayanya Cukup Besar Pada ujung Ujungnya Kalau mereka Tidak 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 Aspirasi Yang disampaikan oleh Masyarakat Nanti dulu Karena kan Berhitung PEP Dulu Saya Waktu Nyalonkan Habis Segini sekarang gajinya agak mending sih sekarang ya dibanding beberapa periode ke belakang, sekarang cukup lumayan tapi walaupun kemudian gaji atau honor yang dapat anggota dewan di kabupaten saja, cukup lumayan bukan beratik kemudian gitu kan, itu harus dilakukan upaya-upaya manifold karena kalau sekarang itu, kalau saya hitung-hitung informasi ya, kalau habis 1 miliar itu, ya mungkin bisa ketutuplah setahun, dua tahun gitu kan, untungnya tiga tahun kan dengan honor yang terima, tapi bukan beratik kemudian cara-cara yang tidak sehat, gitu kan cara-cara yang tidak bermoral itu dilakukan yang paling penting dari calon legislatif mungkin aspirasi masyarakatnya benar-benar ditampung dan dilaksanakan ya Pak? betul nah, maka dari itu ketika berbicara tentang aspirasi pertama si anggot, calon anggot yang harus paham dulu sehingga ketika ada tuntutan dari masyarakat pada saat kampanye dia bisa mengukur mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak karena kan pada hakikatnya ketika berbicara tentang program kegiatan itu kan ada dua sumber ada program kegiatan yang sudah direncanakan atau sudah di apa namanya, sudah di plot oleh pihak eksekutif ada yang memang diusukan oleh pihak eksekutif nah, jadi ketika ketika si anggota dewa calon anggota dewa diminta untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dia harus bisa memilah dulu mana wilayah kewenangan dia mana wilayah kewenangan eksekutif dan itu harus terukur karena pada dasarnya yang memegang keuangan pemerintahan itu eksekutif bukan legislatif legislatif itu hanya sebatas memiliki fungsi budget dalam pengertian dalam pengertian bersama-sama setelah kemudian di masing-masing lembaga tadi misalkan di eksekutif ada yang namanya TAPD tim anggaran pemerintah daerah di legislatif ada yang namanya tim banggar lah kalau dulu ya atau banleg apa badan anggaran ya atau panggar kalau dulu itu politik anggaran masing-masing disitu merumuskan tentang berbagai program termasuk usulan yang pada saat kampanye disampaikan oleh masyarakat ketika sudah menjadi kesepakatan politik di badan anggaran DPRD itu kemudian dibahaslah bersama-sama dengan tim TAPD yang tim anggaran pemerintah juga memiliki rencana-rencana yang harus dilakukan karena mengacu kepada bisnis-bisnis bupati pada saat yang mencolonkan nah ini disinkronkan disitu jadi ketika DPRD itu dituntut berbagai hal itu juga pihak kalau masyarakat saya pikir wajar karena mereka tidak paham nah tapi lagi-lagi anggota DPRD-nya ini yang harus paham terhadap tugas fungsi pokoknya sebagai anggota DPRD jadi jangan sampai overlap sebetulnya ini wilayahnya wilayah eksekutif loh gitu terus maksa-maksain karena punya nah ini yang kemudian jadi sebuah persoalan ke depan jadi sekali lagi anggota DPRD ini atau calon calon legislatif yang ini hati-hati ketika kemudian menerima tuntutan dari masyarakat apakah mungkin tidak bisa dilaksanakan atau tidak yang jelas fungsi DPRD itu ya tadi membentuk sebuah legislasi berbentuk peraturan daerah kemudian dia punya hak untuk melakukan perumusan terhadap keuangan pemerintahan daerah melalui banggar kemudian yang ketiga melakukan controlling pengawasan nah ini juga kadang-kadang ketika berbicara pengawasan ada sedikit kekeliruan jadi ke pengawasan fungsi pengawasan DPRD yang benar itu kalau menurut saya itu bukan fungsi pengawasan teknis teknis harusnya eksekutif tapi lebih pengawasan kepada kebijakan apakah kebijakan ini sesuai gak dengan visi-visinya apakah kebijakan berbentuk program kegiatan ini kemudian berdampak gak kepada masyarakat kepada masyarakat kan gitu bukan kemudian punten-punten kebanyakan ini sampai ke teknis salah satunya ngukur jalan gitu ya kemudian ketebalan sampai gini udah 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 keluar jalur udah keluar jalur kalau mau misalkan di dalam rencana anggaran itu dibentuk jalan sekian kilometer nah paling sampai disitu aja ini kenyatanya berapa kilo nih kan gitu kalau pun mau ke tenis ya tidak sampai nyolokan asfal tebalannya gitu satu itu memang sudah teknis itu wilayahnya wilayah eksekutif yang kedua memang background anggota DPRD sampai ke situ apalagi dengan sekarang kan keberadaan anggota DPRD maupun kabupaten kota provinsi bukan beragam tidak tidak memiliki kompetensi di bidang itu maka dari itu sebetulnya fungsi pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap kebijakan ada gak output dari itu ada gak benefitnya dari itu buat masyarakat kalau misalnya dipandang ada teruskan program itu kalau tidak ya hentikan kemudian gantikan gitu sebetulnya gitu nah Pak selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir Pak bagaimana dampak adanya perubahan pemerintahan pada kontinuitas dan implementasi kebijakan publik yang ada Oke jadi kalau berbicara kontinuitas itu lagi-lagi kadang-kadang menjadi sebuah polemik ya dan itu sebuah kewajaran karena masing-masing di dalamnya berarti ada sisipan-sisipan kepentingan tapi hakikatnya yang namanya perubahan itu adalah sebuah kedicayaan entah prosentasinya besar entah prosentasinya kecil sedikit atau banyak tapi yang jelas dari waktu ke waktu dari pergantian pemerintahan ke pergantian pemerintahan yang lainnya atau dari rejim ke rejim pasti harus ada perubahan yang jadi persoalan justru perubahan itu terkesan lebih kepada penghapusan prasasti atau lebih terkesan kepada balas dendamnya itu nah ini yang salah sebetulnya makanya prinsip yang benar itu ketika memang pada rejim sebelumnya ada sebuah regulasi yang dipandang bagus kebijakan yang bagus dan memang itu dirasakan nyata oleh masyarakat ya lanjutkan gitu jadi jangan sampai apa namanya dibapet habis dibemihahuskan itu yang gak bagus sehingga muncul kesan di masyarakat ganti pimpinan ganti kebijakan itu yang gak bagus tuh ini yang harus dihapus tuh dan itu sebetulnya di semua level dari mudah pusat sampai dari kementerian pun begitu ganti menteri ganti kebijakan bahkan ganti istilah ini aja belum selesai ganti lagi istilah gitu kan itu di semua institusi loh nah ini yang kurang bagus jadi sekali lagi pada intinya perubahan adalah sebuah keharusan ketika memang itu dianggap penting untuk kepentingan masyarakat dan memang disebaliknya perubahan dianggap tidak perlu ketika memang regulasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh rejim yang sebelumnya yang sebelumnya tadi dipandang memang sudah bagus dan memang berdampak positif untuk masyarakat itu yang yang harus dipahami oleh semua aktor politik di Indonesia ini atau semua para birokrat atau para pejabat publik di negara kita yang kita cintai ini nah terkait itu pun sebetulnya lagi saya sampaikan kebetulan kebetulan saya waktu S1 saya di UNISBA sampai sekarang masih terngiang-ngiang bahwa waktu UNISBA itu ada 3M tadi ada Mujahid Mujahid dan Mujahid ketika berbicara makna dari itu ya Mujahid yang pertama diperjuangkan dulu untuk bisa dalam konteks ini ya tentunya ambillah kekuasaan setelah kemudian berkuasa melalui proses perjuangan yang baik tentunya dalam tanda petik yang yang apa namanya yang bersih pengambilan kekuasaan yang bersih yang sehat maka kemudian lakukan penelitian pengkajian-pengkajian dari apa namanya kebijakan-kebijakan sebelumnya nah kalau memang dipandang bagus lanjutkan kalau memang dipandang tidak bagus ya hentikan baru kemudian diberhari jadi jangan sampai dibenturkan nih masyarakat ini menjadi dua kutub yang satu digiring untuk tetap kata melanjutkan dengan pengertian pada dasarnya mereka tidak paham apa itu dilanjutkan sebagian besar masyarakat di akar rumput tidak paham kemudian mereka juga tidak paham apa itu pembaharuan sehingga kalau saya banyak lihat di komentar-komentar di apa namanya di tiktok atau di media lain itu suka ada pembaharuan maksudnya apa kemudian dipertahankannya juga seperti apa atau melanjutkan seperti apa inilah perlunya kembali lagi pendidikan politik kepada masyarakat jadi tidak mutlak saya katakan harus melanjutkan tidak mutlak juga harus dilakukan pembaharuan dilakukan pembaharuan ketika dibalik mutlak lakukan pembaharuan ketika memang dipanang perlu dan perlu itu mungkin Ki mungkin pembahasannya cukup sekian Pak terima kasih atas waktunya dan juga semoga pembahasan kita pada hari ini dapat menambah khasana keilmuan para mahasiswa dan khususnya ya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalingan dan umumnya seluruh masyarakat yang nantinya menonton pada podcast hari ini terima kasih Pak atas waktunya mungkin cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.